Komisi 4 DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh program Benih Unggul Perkebunan atau BUN 500 oleh Kementerian Pertanian. Termasuk sebagai upaya mengembalikan kejayaan Maluku sebagai penghasil rempah terbesar dan terbaik. Ditemui usia meninjau dan menanam bibit pohon pala di Dusun Taino Atas, Desa Poka, Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Maluku, anggota Komisi 4 DPR RI Susi Marleni Bahsin mengatakan program BUN 500 tidak hanya memberikan bibit atau benih unggul kepada para petani, namun juga memberikan alat mesin pertanian yang akan memudahkan petani menanam benih unggulan serta penyuluhan cara bertanam yang baik termasuk penanganan hama penyakit. Kita ingin kembalikan kembali bahwa di Paluku, khususnya di Ambon ini, pala harus segera kita diaktifkan kembali pada petaninya agar supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Petani yang sampai berpikiran ke situ ingin menyugurkan daerahnya itu harus kita beri semangat. Dan saya bangga dengan dirjen langsung tanggap jangan kasih satu, kasih dua. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono menjelaskan program BUN 500 merupakan program penanaman benih unggulan pertanian di 500 hektare lahan di seluruh Indonesia dengan 8 komoditas unggulan yang berpotensi ekspor. Cakupan dari komoditas BUN 500 itu ada 8 komoditas. Saya ulangi, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, kemudian karet, kemudian kelapa dalam, tebu, ya itu 8 komoditas. Dan kita berencana mendorong lebih cepat lagi teh dan... Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan.